Wow, mantap ya. Oke, tadi kita sudah membuatkan 3 buah lagu. Yang pertama ada Jauh Si No Alibi, Alibi Kecemburuan. Yang kedua ada Daub. Dan yang terakhir ada Nakama No Uta, Lagu Sahabat. Wow, seru gak guys? Seru! Oke, karena sekarang STS-nya Ci Jaslyn. Kita akan ngomongin Ci Jaslyn yang gak ada, gak ada kan ya? Gak ada, gak ada. Gak ada ya? Oke, jadi kalau misalnya kita dikasih kesempatan buat ngajak Ci Jaslyn pergi kemana, Destinasinya apa, kita mau ajak Ci Jaslyn kemana? Aduh, susah ya. Ya? Siapa yang mau pertama? Halo... Aku mau ngajak dia kemana? Ya terserah, lu mau ngajak tempat yang aneh atau tempat yang... Aduh... Serang. Gak apa-apa, ketemu orang tuaku. Iya, mahal kan lu? Enggak ya? Ya udah, mahal. Aku pengen bawa Ci Jaslyn kemana ya? Cika? Enggak, aku mau bawa Ci Jaslyn ke Jepang deh. Tapi akomodasi semua dia yang biayain. Setuju. Setuju gak? Setuju. Aku memang mengikut aku! Cuma itu aja sih. Aku deh, aku mau jawab. Oke. Tapi aku gak ngajak pergi Ci Jaslyn seharian, aku cuma ngajak beberapa jam. Iya. Aku mau ngajak Ci Jaslyn nonton bola. Prediksinya! Betul! Prediksinya! Iya, padahal aku juga gak ngerti sih tapi gak apa-apa kita coba-coba ya gak sih? Ya nanti, Ci Jaslyn kita pergi ya Ci ya? Iya. Oke, terima kasih. Aku mau jawab deh. Boleh! Kalau menurut aku Ci Jaslyn adalah sebuah makhluk yang kayak introvert. Orang tuh makhluk kan? Iya benar, Fiona. Iya, jadi Ci Jaslyn adalah sebuah makhluk yang suka di rumah aja gitu kan. Dan aku tuh selalu ajak walaupun dia geng nebeng aku, tapi dia gak pernah ke rumah aku. Jadi gimana kalau kita ajak kayak, Ci Jaslyn mendingan cuci ke rumah aku aja gitu. Jadi kayak main-main gitu lah. Emang di rumahnya Fiona ada apa? Ada Gus Owens! Ada Gus Owens! Ada Gus Owens! Ada Gus Owens! Pilar Fandom! Ya seru aja sih kok Ci Jaslyn main ke rumah aku. Kalau aku yang main seru gak? Gak! Udah dijawab sama mereka. Jadi bener! Gak seru. Gimana soal Lulu suka mojokin aku sekarang? Eh jangan muka Daku! Cukup tau! Cukup tau! Cukup tau! Cukup tau! Cukup tau! Cukup tau! Bercanda ya Lulu! Sabar ya Lulu, nanti main aja ke rumah aku ya! Oke! Siapa lagi? Siapa lagi? Cukup tau! Cukup tau! Aku! 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 Aku pengen ngajak Ci Jaslyn itu ke dunia Spongebob. Ke bikini bottom. Soalnya... Apa? Minit Squidward! Bukan aku yang ngomong ya! Bukan aku yang ngomong ya! Bukan aku yang ngomong ya! Eh coba! Apa apa apa? Soalnya... Soalnya... Saya... Aku pengen Ci Jaslyn tuh ketemu sama yang... Ituloh... Bukan! Squidward! Apa? Ya Tuan keren! Ya Tuan keren! Oh! Karena Ci Jaslyn suka warah-warah! Ci Jaslyn balak! Karena suka marah-marah konteksnya gimana tuh? Iya jadi kayak misalkan ya... Aku kan pulang bareng sama Ci Jaslyn. Maaf ya Cep ya, Ci Jaslyn aku robot. Ya nggak apa-apa sih sebenernya. Lumayan katanya warah-warah banget. Kecanda Ci Jaslyn. Ya kayak misalkan ya... Kan aku anaknya agak lama kalau mau siap-siap pulang. Tapi Ci Jaslyn udah kayak siap gitu. Jadi aku diteriakin dari ruang. Kali ya ayo pulang! Gitu iya. Kali ngasih paham dong. Ci sabar dong. Kan kamu yang nempeng aku. Iya. Aku pernah bilang kayak ini. Sabar dong Cici gitu. Tapi baju aku jadi kayak... Ituloh kucing tau nggak sih? Jadi gini kan. Jadi aku terus sama jalan sampai ke FB begini. Gitu sih. Ya kan kan. Gitu nggak jadi deh nanti itu agak terlulusan Cici. Bagus Marsha. Nanti di-blur. Pip. 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 Sensitif kayak bayi. Ya ada lagi siapa lagi? Marsha! 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 Let's go! Udahlah kan kita tau ya apa yang si Jaslyn mau. Dia tuh pengen melihat bentuk-bentukan makhluk yang nggak ada di sini. Seperti apa tuh? Apa ya? Maksudnya apa ya Kalul? Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Gimana Sean? Jaga mulutmu itu. Jaga mulutmu itu. Ayo. Aku mau bawa... Aku pengen bawa Cici Jaslyn ke Isekai. Karena aku pengen. Jadi bagaikan kita berdua tuh road trip. Ngerti nggak Kelly? Iya. Isekai ada apa sih? Ada siapa aja? Anime. Ya bener. Ya bener. Iya kan? Tapi itu cita-cita aku sama Cici Jaslyn. Kita tuh emang suka banget. Cita-cita. Iya. Semoga bisa terwujud ya Marsha. Amin. Amin itu serius mungkin. Oke. Oke. Siapa nih mau lanjut nih? Kamu Teh. Kamumu. Kamumu, ayo kamu. Kamumu dulu deh. Aisyah mau ngulang lagi karate yang bener di sini. Gakak. Gakak. Aku udah ada jawaban yang lebih spesial lagi nih. Gakak. Mau denger, mau denger. Tapi aku dukung kamu Teh di sini. Gak usah gak usah. Kalau aku sih mau ngajak Cici Jaslyn ke panggung yang ini sekarang juga sih. Yuk mendingan kita panggil Cici Jaslyn. Cici Jaslyn. Cici Jaslyn. Cici Jaslyn. Dan teman-teman. Cici Jaslyn dan teman-teman. Cici Jaslyn. Oh agak lama ya mereka ya ternyata ya. Biasa kan Cici Jaslyn. Tadi mau nyapin. Tadi mau nyapin. Tadi mau nyapin. Gimik di Jaslyn. Mau lihat sabar jadi. Mau nyil. Mau cha. Oke. Yes. Aku koneng. Yes. Lalu for Geslyn. 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 Tump Joslyn gopoh-gopoh. Aku hijau. aku gulinya. Pak cici без gulian, iii. Oke, jadi sekarang kita mau ngomongin Ci Jaslyn di depan Gak boleh ngomongin orang di belakangnya, kita ngomongin di depannya aja Jadi kita bakal membicarakan tentang first impression atau bisa gak sih kalian kayak meniru Ci Jaslyn semirip-miripnya gitu? Atau gak mau nyatar telupakan juga boleh? Bisa! Oke, langsung selanjutnya Bisa! Coba Oke aku contohin ya Ya boleh, silahkan Aku mau itu Jujur Jujur, iya banget Udah, gak sumpah Jesslyn kamu sekualan Asli Tadi aku udah nanya ke Indira Udah latihan di backstage Eh guys, kalau kayak gini aku aman gak? Dia ambil kantrin Ya udah gak apa-apa Terus kalau Ci Jaslyn tuh kita suruh, Ci duduk di bangkun apa jongkok mulu Terus dia ngambil bangku, dia duduk di atas bangku, dia jongkok di atas bangku Jadi bangku nih, bayangin bangku dia jongkok gini Itu sambil kayak main HP Main HP, bener banget Ya bener banget Bener banget Emang aneh Iya iya banget, kok bisa ya Jaslyn kayak gitu Duduk tuh penggel guys Asli, dia duduk tuh gak tau deh Bener-bener, ya mati Jongkok Ci Gak tau, gue merasa duduk tuh lebih penggel daripada jongkok Oh iya Pick me, pick me Pick me Pick me Ci, disini lu jangan gitu gue gak bisa jongkok soalnya Ci Iya Coba kantrin jongeh banget Kalau ini bisa aneh Kita harus bersyukur gak sih sebagai kaum tua Karena kita bisa jongkok Kalau kaum muda zaman sekarang tuh banyak banget yang gak bisa jongkok Gak tau kenapa ya Gak tau kenapa ya Gak tau kenapa ya Aku bisa kok Cici Bisa Aku bisa Coba dong Cici Jani bisa kan Cici Cici bisa kan Jongkok Bisa Tuh Cici Jani bisa Sok misterius Apa ya Misterius yang Agak Apa Kalau mau di jegetin tuh Kayak aduh nih Nih anak sebenernya lagi Emang diem Atau emang gak mau di deketin gitu Jadi waktu awal tuh aku kayak agak Aduh takut deh sama Cici Jani Wah Soalnya Cici Jani takut Cici Jani sampe takut Ternyata gak Cici doang Iya kamu juga Iya Tapi saya jujurnya ya Dulu waktu awal pasang Cici Jani tuh Aku Kayak tidak berpikir untuk berteman Kayak gue kiranya kan sendiri-sendiri Kayak gitu face-nya Jadi kayak Jujur Misterius banget Iya kan Aku setuju Aku setuju banget Jaslyn Menurut aku ya Kamu tuh Cold and misterius Gue gak berniat gitu Tapi bagus sekarang dia udah jauh lebih Sosialisasi banget Giat aja bajunya pink kan Di Jaslyn Jaslyn mantep I'm a changed man Ya bener Woman Omong woman Jujur Jadi Awalnya gue kira kayak Kita tuh cuma bakal bareng Waktu dance doang Kayak di luar itu kayak Gue gak kenal lo gitu Terus latihannya dari apa? Gue gak tau Latihannya dari apa? Dari zoom sendiri-sendiri Gimana? 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 Gimana latihnya bareng? Gue bener-bener buta pengalaman Kayak gue gak tau gak kebayang Kayak gimana Iya Nah karena sifat Jaslyn yang kayak gitu Menurut aku ya Aku first impression ke Jaslyn tuh Bener-bener orangnya cuek banget sih Kayak 100% cuek gitu Kayak gue gak peduli lo semua Jangan kaguh gue Gitu Cuek Cuek 100% cuek 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 100% cuek Nah terus pas seiring berjalannya waktu ya Aku kira tuh emang Jaslyn kayak gak pengen diajak ngobrol Kayak emang pengen sendirian Emang gak pengen Emang gak pengen ya Emang gak pengen Tapi ya seiring berjalannya waktu aku tuh kayak Emang Jaslyn tuh 97% introvert ya Iya Tapi aku Betul Tapi kalo misalnya dia diajak ngobrol Ternyata tuh dia bener-bener asik banget gitu loh Jujur Hehehe Mbah Kayak pasti kalian bingung gak sih Kenapa sekarang aku bisa kayak Seakan Deket sama Jaslyn gitu Iya gak sih Seakan doang Beneran Kayak ini tuh bener-bener kayak out of the box Tapi Aku kalo ngobrol sama dia bener-bener kayak Asik banget pairing yang membingungkan Tapi gak apa Iya Kalo menurut aku juga Tanpa adanya kehadiran Ci Jaslyn tuh rasanya Sehampa kolam yang tak ada Wow it's been a while Iya Sehampa kolam yang tak ada airnya Dengarkanlah lagu terakhir dari kami Mizuno Nightpool Kolam yang tak berair Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-teman Aku dari perwakilan fan base-nya Jaslyn yaitu Jester Pengen minta bantuan kalian Buat hari ini kan saya tan sainnya Jaslyn Ya kita butuh bantuan kalian untuk ngecapin rencornya sama-sama Nah, jadi aku yang pertama yang mimpin Jesslyn 23, kalian jawab Jesslyn makin cantik. Begitu seterusnya ya. Oke. Terus yang kedua ada lagi, nanti pesawat foto bersama, kita minta kalian semua ngakak cetong yang kalian dapet. Karena kita gak punya hand banner karena Tira punya uap. Terima kasih. Terima kasih.